Tangan geledek jilid 1 Lu Liang San Nama pegunungan Lu Liang San ini amat terkenal Bagi rakyat jelata hanya terkenal sebagai pegunungan yang indah dan panjang Yang mempunyai banyak puncak tinggi menembus awan dan sukar didatangi orang Akan tetapi bagi orang-orang di dunia Kang O Nama pegunungan Lu Liang San lebih terkenal lagi Di pegunungan ini terjadi banyak hal-hal hebat Yang takkan dapat mudah terlupa oleh tokoh-tokoh dunia persilatan Di sebuah puncak pegunungan ini pula terdapat makam dari 2 orang datuk persilatan 2 orang kakak beradik seperguruan yang tinggi ilmu silatnya Yang pada saat terakhir sebagai 2 orang kakek tua rentas saling bunuh Di pegunungan ini pula menjadi perebutan kaum rimba persilatan kitab dan pedang larisan kakek sakti itu Akhir-akhir ini Lu Liang San menjadi makin terkenal karena Beng Cu baru yang memimpin semua partai persilatan bertempat di puncak pegunungan itu Beng Cu itu adalah Wan Sin Hang seorang pendekar gagah perkasa yang tinggi ilmu silatnya Pegunungan Lu Liang San berderet-deret di sepanjang perbatasan Provinsi Sinsi sebelah timur Memisahkan Provinsi Sinsi dari Provinsi Sinsi terus ke utara sampal di perbatasan Mongol Bukit-bukit indah berjajar di sepanjang Sungai Huang Ho atau Sungai Kuning yang terkenal itu Karena pegunungan ini berada di lembah Sungai Huang Ho Maka tanahnya amat subur penuh tertumbuhan dan pohon besar Di antara puncak-puncak yang tinggi terdapat sebuah puncak yang menjulang menembus awan Puncak inilah yang amat terkenal karena disitulah adanya dua buah makam yang terkenal itu Makam dari dua orang kakek sakti kakak beradik seperguruan yang bernama Pak Hang Siansu dan Suhengnya Pak Kek Siansu Di puncak ini pula dahulu menjadi tempat pertapaan kakek sakti Pak Kek Siansu dan disini terdapat bagian puncak yang disebut Jeng Nintia, Ruangan Awan Hijau Indah sekali tempat ini dan jarang terinjak kaki manusia biasa Agak ke bawah terdapat tiga makam dari Luliang Sam Lojin, tiga orang tua dari Luliang San Mereka ini adalah murid-murid Pak Kek Siansu yang tewas ketika orang-orang gagah memperebutkan kitab dan pedang wasiat peninggalan Pak Kek Siansu Dan kesemuanya terjatuh ke dalam tangan pendekar besar Wan Sinhang yang sekarang menjadi bengcu dan dipuja serta ditaati oleh seluruh dunia kangong, baka pedang penakluk iblis Waktu itu musim dingin telah tiba Puncak Luliang San diliputi hawa dingin yang luar biasa sekali Orang-orang biasa takkan kuat menahan serangan hawa dingin ini dan awan dingin merupakan tangan-tangan maut yang menjangkau mencari korban Matahari tak dapat menembus halimun yang amat tebalnya, hanya setelah matahari naik tinggi kabut itu mulai menipis dan orang akan dapat melihat ke depan Setelah matahari naik tinggi barulah burung-burung dan binatang hutan berani keluar Tanpa lindungan matahari, biarpun tubuh para binatang ini diselimuti oleh bulu tebal, tetap saja kabut dingin akan menembus dan membunuh mereka Apalagi di bagian puncak jeng intia itu Dalam musim panas sekalipun puncak ini selalu diliputi awan kehijauan yang dingin Dalam musim dingin seperti itu, tak tertahankan lagi, baik oleh orang-orang yang sudah terlatih dan memiliki hawa dalam tubuh yang kuat sekalipun Akan tetapi, pada saat sedingin itu, seorang laki-laki muda belum 30 tahun usianya, duduk bersela di depan gua jeng in Ia begitu asik di dalam semadinya dan hawa yang perlahan-lahan keluar dari lubang hidungnya merupakan uap putih Menimbulkan pemandangan yang menyeramkan karena ia kelihatan seperti bukan renan usia melainkan seorang penjaga gunung itu Apalagi setelah dari ubun-ubun kepalanya juga mengepul luat putih ke atas Orang ini bukan lain adalah Wan Sin Hong, Beng Cu daripada sekalian partai persilatan Semuda ini sudah menjadi bencu dan dianggap sebagai pemimpin oleh tokoh-tokoh seluruh dunia persilatan Benar-benar merupakan hal luar biasa sekali dan menjadi bukti betapa tingginya ilmu kepandain laki-laki muda ini Pada saat seperti itu, Beng Cu ini ternyata sedang berlatih luakang Semenjak pedang pusaka Pak Kek Sien Kiam terjatuh di dalam tangannya dari seorang yang jahat seperti iblis bernama Liu Kongji Baka pedang penakluk iblis, Wan Sin Hong memperdalam ilmu kepandainya berdasarkan pelajaran dalam kitab peninggalan Pak Kek Sien Su yang telah dibakarnya Namun yang isinya telah pindah dalam ingatannya Kitab wasiat itu memang mengandung sari pelajaran ilmu silat yang hebat Juga di situ terdapat pelajaran ilmu luakang dan lain ilmu kesaktian tinggi Wan Sin Hong sudah menamatkan pelajaran ilmu pedang dan dalam hal ilmu pedang Kiranya sukar dicari keduanya yang memiliki tingkat setinggi tingkatnya pada masa itu Akan tetapi ia masih muda dan dalam hal ilmu luakang dan kesaktian lainnya Memerlukan latihan yang tekun dan lama di samping pelajaran yang tepat dan baik Pelajaran ilmu luakang yang terdapat dalam kitab warisan Pak Kek Sien Su bukan hanya luar biasa Bahkan ajaib sehingga dalam usia muda Sin Hong sudah memiliki Sin Kang Hawa sakti dalam tubuh yang luar biasa Apalagi selama 4-5 tahun ini Wan Sin Hong melatih diri di Jeng Intia Puncak dari Luliang San Luekang yang ia pelajari terdiri dari dua bagian Yaitu bagian yang panas atik Melatihnya harus di bawah panas terik matahari Atau di dekat api unggun, di tempat yang sepanas-panasnya Untuk melatih ini Sin Hong sengaja pergi ke daerah Mongol di utara Dan berlatih di tengah gulun pasir yang panas luar biasa Dan sekarang Beng Cu ini tengah berlatih Luekang bagian kedua Yaitu bagian Im, dingin pasir Yang biasanya dilatih di tengah malam di puncak gunung pada saat hawa sedingin-dinginnya Sekarang musim dingin telah tiba Maka puncak Jeng Intia itu merupakan tempat yang amat baik sekali untuk melatih Im Kang, tenaga Im Setelah matahari naik tinggi dan uap putih dari kepala dan hidungnya menipis tanda bahwa di luar tidak begitu dingin lagi Sin Hong menyudahi latihannya Selagi ia menggerakkan tubuh hendak bangkit, telinganya yang tajam itu mendengar sesuatu dan matanya berkilat ke arah suara Dilihatnya bayangan, orang sedang mendatangi dari bawah puncak Setelah tiba di puncak, sekali menggerakkan kaki bayangan itu telah tiba di hadapannya Jarak yang dicapai oleh sekali lompatan ini tidak kurang dari lima tombak Melihat betapa kaki dan tangan orang itu hampir tidak kelihatan bergerak Dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu gintang, meringankan tubuh, dari orang itu Sin Hong memandang tajam dan melihat seorang wanita muda dan cantik jelita berdiri di depannya Wanita ini merias wajahnya secara sederhana sekali Rambut yang hitam dan panjang itu digelung ke atas dan diikat dengan sehelai kain sutera kecil Akan tetapi pakaiannya cukup indah dan mewah Bajunya berkembang, di dadanya terdapat lukisan burung Garuda Selananya terbuat daripada sutera halus berkembang pula Pakaian yang ringkas ini mencetak tubuhnya dan membuat bentuk tubuhnya yang bagus nampak nyata Di pinggangnya tergantung pedang yang indah gagangnya, membuat ia kelihatan gagah sekali Wajahnya yang cantik nampak kemerahan, bibirnya tersenyum akan tetapi sepasang alis di atas matel bintang itu terangkat tanda bahwa ia sedang tak senang hati Wan Sin Hong, kau manusia sombong inilah kata-kata pertama yang keluar dari bibir merah itu membuat Wan Sin Hong tersenyum Huieng Myocu, kau masih belum berubah Sama benar dengan beberapa tahun yang lalu wanita itu adalah siok Li Hwa yang berjuluk Huieng Myocu Nona Garuda terbang, dan menjadi ketua dari perkumpulan Huieng Pai yang berada di Godisan Dia masih gadis, berusia kurang lebih 25 tahun Li Hwa adalah seorang gadis yang memiliki kepandayan tinggi karena dia adalah ahli waris tunggal dari Putz Jeunio Nio Seorang nenek tokoh Ceng Ho yang namanya pernah menggemparkan empat penjuru jagad Bibir yang merah dan indah bentuknya itu tersenyum mengecek Orang gagah memang tidak seharusnya berubah-ubah, tanda bahwa kulit sama dengan isi Tidak seperti engkau, setelah menjadi Beng Cu, kau berubah sama sekali Hai, Wan Beng Cu, ketua Wan, apa namanya orang yang tidak memegang tegur janjinya melihat gadis itu makin naik darah Sing Hong memperlebar senyumnya Namanya tentu saja orang pelupa atau seorang yang tidak boleh dipercaya Sing Hong, kau termasuk golongan pertama atau kedua kata-kata gadis ini dikeluarkan dengan suara penuh penjelasan Ini, hem, entahlah, Nio Cu, mungkin kedua-duanya, kau memang berubah banyak sekali semenjak menjadi Beng Cu Kau pertapa muda yang pikun, mengapa menyebut Nio Cu kepadaku? Apakah sudah lupa lagi siapa namaku? Kalau lupa, ku ingatkan Namaku Sioli Hwa dan dahulu kau menyebutku cukup memanggil namaku saja Ataukah sengaja mengubah sikap A'ah, aku lupa Maafkahlah, karena sudah lama, aku lupa dan tentu saja aku tadi tidak berani sembarangan menyebut namamu Sekarang aku ingat, maafkan aku, Nio Hwa, sedikitnya kau masih mau mengubah kesalahan Nio Hwa mengomong dan tampak agak kesenang Kau tadi mengaku mungkin kau pelupa dan tak boleh dipercaya Memang kau pelupa dan pikun ini sudah terang Akan tetapi apakah kau tak boleh dipercaya agaknya begitulah, Nio Hwa Orang pelupa mana boleh dipercaya Nio Hwa membanting-banting kakinya Sin Hong, apakah kau sengaja hendak mempermainkan aku? Lupakah akan janjimu dahulu bahwa kau pasti datang ke Gobisan mengunjungi aku? Mengapa sampai sekarang kau belum pernah datang? Dahulu aku memberi waktu setahun, dan aku telah menanti-nanti sampai bertahun-tahun Sin Hong, kau benar-benar tak punya hati dan menyiksa aku secara kejam sekali Gadis ini tiba-tiba menjadi merah matanya, tanda bahwa air matanya sudah memenuhi pelupuk matanya Tentu saja Wan Sin Hong ingat akan semua itu, ingat bahwa dahulu memang ia berjanji hendak Mengunjungi gadis itu di Gobisan Masih ingat ia betapa empat lima tahun yang lalu berjumpa untuk pertama kalinya dengan Hwi Eng Nio Chusio Li Hwa ini di puncak Ngo Heng San Di mana sedang diadakan perebutan Beng Chu, baka pedang penakluk iblis Di puncak itu Li Hwa selain menyatakan hendak menanti kunjungannya dan hendak mencari Kalau selama setahun dia tidak juga datang mengunjungi, juga gadis ini dengan terus terang menyatakan cinta kasihnya Inilah sebetulnya yang memberatkan hatinya Kalau dahulu Li Hwa tidak menyatakan cinta kasihnya, agaknya ia sudah mengunjungi gadis itu di Gobisan Akan tetapi perasaan gadis itu terhadapnya membuat Sin Hong merasa bingung dan serba salah Jangan kau marah, Li Hwa Selama ini aku sibuk, banyak terjadi kekacauan di dunia Kang Ngo dan aku sebagai Beng Chu tentu saja berkewajiban untuk membereskan semua ini Aku pun tahu akan hal itu, Sin Hong Kau kira aku tidak tahu akan segala gerak gerikmu selama ini? Kau telah meredakan pertikaian yang timbul antara Teng Sampe dan Kong Tong Pai di Anggai Kau telah membantu Siaw Lim Pei menangkap muridnya yang murtad di daerah Santung Kau telah memulihkan keamanan di sekitar tapasan Dan kau telah membantu membereskan keributan di Kunlun Pai karena pemilihan ketua Akan tetapi aku juga tahu bahwa kau telah berjasa besar dalam menindih penyelewengan kaum Liuklin yang berpusat di kaki Godisan Kau sudah sampai da sana, sudah dekat tempat tinggalku, mengapa tidak juga berkunjung? Pendeknya, kau ini menjadi sombong, atau memang sudah lupa kepadaku, atau barangkali sengaja kau menjauhkan diri karena kau benci kepadaku Sekarang air matu itu tak dapat ditahan lagi, menitik turun ke pipi bertitik-titik Sinhao melongo Bagaimana gadis ini benar-benar mengetahui segala sepak terjangnya selama ini? Bahar benar seorang gadis luar biasa sekali Bukan itu saja, Lihawea Terus terang saja, selebihnya waktu selama ini ku pergunakan untuk melatih luakang dan Tak perlu menjual omongan seperti tukang obat Kau kira aku pun tidak tahu Kau pergi ke daerah Mongol, berjemur di tengah gulun pasir Ah, ku kirakah sudah gila, tidak taunya kau melatih yang keng yang luar biasa Kau ingat untuk melakukan hal-hal baik, akan tetapi lupa untuk mengunjungi aku Sinhao, kau tahu bahwa aku cinta kepadamu Di dunia ini hanya kau seorang yang ku cinta, dan hanya satu kali saja dalam hidupku aku mencinta orang Akan tetapi kau betul-betul tidak mempunyai hati, kau kejam Kembali Sinhao melengat Kalau gadis itu mengetahui akan semua yang ia lakukan selama ini Tidak bisa lain tentu gadis ini melakukan pengintaian Atau mungkin juga anggauta-anggauta Huy Eng Pai yang melakukan Demikian besar perhatian gadis ini terhadap dirinya sampai bertahun-tahun masih saja ingat dan mengejar-ngejar Membuktikan bahwa cinta kasihnya bukan main-main Selagi Sinhao berpikir-pikir untuk mencari alasan dan untuk memberi jawaban yang tepat dan tidak menyakitkan hati Tiba-tiba ia mendengar tindakan kaki orang mendatangi dari bawah puncak Biarpun yang berjalan itu memiliki kepandayan tinggi Namun Sinhao yang sudah terlatih baik itu dapat mendengar datangnya tiga orang yang naik ke puncak Sinhao menjadi bingung Biasanya yang datang mengunjungi tentu tokoh-tokoh Kang Owi yang ternama Kalau sampai mereka melihat dia sedang bercakap-cakap dengan Li Hwa Seorang gadis muda yang cantik Tentu mereka akan salah sangka dan mengira yang bukan-bukan Li Hwa, ada orang datang Harap kau masuk ke gua dulu Aku tahu ada orang datang Biar saja, aku tidak takut kepada mereka katanya gagah sambil merabah gagang pedangnya Kalau yang datang orang jahat masih tidak mengapa Akan tetapi kalau mereka itu sahabat-sahabat Kang Owi Bukankah akan, akan tidak baik Tanda tanya Sinhao Orang muda canggung seperti engkau ini masih menjadi bengcu Hem, sungguh lucu Kau takut apakah? Seorang gagah tidak akan renundur setapak Tidak akan takut menghadapi apapun juga Asal dia berdiri di atas kebenaran Kita berdua tidak melakukan pelanggaran apa-apa Mengapa kau takut-takut dan malu-malu Sin Hang terpukul Memang ucapan gadis ini tepat sekali Diam-diam ia pun merasa aneh Kalau dia sudah tidak ambil pusing tentang gadis ini Tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap gadis ini Mengapa kehadirannya membuat dia merasa malu kepada orang lain? Sementara itu, dari bawah puncak berkelebat tiga bayangan orang dan di lain saat Tiga orang aneh telah berdiri menghadapi Sin Hang dan Li Hwa Sin Hang kaget bukan main melihat orang-orang ini Melihat kera mereka naik ke puncak membuktikan kelihayaan mereka Akan tetapi bukan ini yang mengejutkan Sin Hang Melainkan wajah dan keadaan tubuh mereka itu Orang pertama bertubuh jangkung kurus dengan jari-jari tangan panjang berkuku seperti cakar setan Nampaknya kuat bukan main Kepalanya gundul pelontos tidak kelihatan akar rambut sehelai pun Agaknya kulit kepala itu sudah mati Tidak saja gundul bahkan kepala itu potongannya lonjong ke atas peletak-peletak seperti buah waluh Orang ketiga lebih lucu lagi Tubuhnya kurus kering seperti cecak mati Apalagi sepasang lengannya hanya kulit Membungkus tulang seperti rangka jerangkong Dilihat dari depan, kepalanya seperti gundul akan Tetapi kalau orang melihat dari samping atau belakang Kepalanya ada rambutnya lurus ke belakang seperti duri binatang landak Matanya lebar, hidungnya pesek dan mulutnya lebar Potongan mukanya tajam hingga kalau dilihat dari samping Persis kepala burung seluman Seperti juga si kepala gundul Si botak ini potongannya tidak karuan macamnya Bedanya kalau si gundul itu memakai selendang pada dadanya yang mengalungi pundaknya Adalah si botak ini setengah telanjang karena bajunya terbuka dan awut-awutan Orang ketiga paling menyeramkan Tubuhnya besar dan kuat Mukanya seperti singa dan rambutnya memenuhi kepala Kasar dan panjang riap-riapan Pakainya seperti yang biasa dipakai oleh pertapa Longgar dan sederhana Ih, 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 kalian ini manusia atau silu Menli Hwa bertanya sambil melangkah mundur dan mencabut pedangnya Akan tetapi Sin Hang menegurnya dengan pandangan mata Kemudiannya melangkah maju dan menjura dengan penuh hormat Kedatangan Sam Wilo Chiampo yang terhormat Di puncak jeng entia dari Luliang San ini Aku yang muda mengucapkan selamat datang Tidak tahu Sam Wilo Chiampo datang dari mana dan ada keperluan Apakah tiga orang itu saling pandang Kemudian bagaikan mendapat komando Ketiganya tertawa terbahak-bahak Suara ketawa mereka nyaring Aneh dan menyeramkan sehingga terdengar seperti ring kekuda dan suara burung hantu Mendengar suara ketawa ini Bulu tengkuk Li Hwa sampai meremang semua Gadis ini maklum bahwa di dalam suara ketawa ini Terkandung pengerahan KHI Kang yang kuat Maka cepat ia mengerahkan tenaga dalam Untuk melindungi bagian-bagian lemah dari tubuhnya Agar jangan terpengaruh oleh suara ketawa itu Si jengkung gundul melangkan maju Apakah kawan Beng Cu suaranya serak dan kasar seperti burung gagak Aku yang muda memang betul Wan Sin Hang yang mendapat kehormatan dipilih sebagai Beng Cu Kembali tiga orang itu saling pandang dan tertawa bergelak Kakek ketiga yang rambutnya riap-riapan dan mukanya seperti singa itu menoleh ke arah Li Hwa Sambil menyeringai Kemudian tanyanya dengan suara yang besar dan dalam sekali Si manis itu binimu sebelum Sin Hang menjawab Li Hwa sudah membentak marah Si luman busuk jangan asal buka mulut saja Aku hui yang nyocu siok Li Hwa Kalau sudah merasa terhina Tidak akan menjanin kepalamu tinggal utuh lagi Aduh galaknya kata si jengkung gundul yang menyambut kata-katanya dengan suaranya yang parau menyakitkan telinga Wan Beng Cu Ketahuilah bahwa aku bernama Cikwi Mereka berdua ini adalah setesu teku Aku Ang Bung Kata si botak Aku Ang Loh Kata si rambut riap-riapan Li Hwa mengeluarkan suara menyindir lalu berkata nyaring Sudah lama aku mendengar bahwa Raja Besar di utara makin berkuasa dan pemerintahnya makin maju berkat bantuan orang-orang pandai dari barat dan dari utara Di antara mereka itu ada yang disebut Pak Kek Sem Kui Tiga siluman dari kutub utara Tidak tahu apakah kalian ini yang disebut Pak Kek Sem Kui Tiga orang kakek aneh itu saling pandang Kemudian tertawa besar Tidak ku sangka Nona mengenal nama besar kami Memang betul Kami bertiga yang dimaksudkan dengan sebutan Pak Kek Sem Kui itu Aku berjuluk Giam Loong, Raja Maut, Sute Ang Bowi Niliok Temoko, Iblis Bumi, Sute Ango disebut Sin Saikong, Pendeta Singa Sakti Setelah kami mengenal Semwi, apakah selanjutnya yang Semwi kehendaki dengan kunjungan ini Tanya Sin Hang yang merasa tidak senang mendengar bahwa mereka ini adalah pembantu-pembantu dari Temucin, Raja Baru, di Mongol yang makin lama makin berkuasa dan merupakan ancaman bagi pedalaman Tiongkok Dengan mulut terkekeh Giam Loong Cik Kui si kepala gundul menjawab Wan Beng Cu, kami datang bukan dengan maksud buruk Kami adalah utusan Raja Besar kami, disuruh mencarimu mengundangmu ke Mongol Kan, Raja, kami ingin berjumpa dengan Wan Beng Cu Oleh karena itu Wan Beng Cu diperintahkan untuk segera menghadap ke sana bersama kami Terang bahwa tiga orang kakek aneh yang menjadi utusan Raja Mongol itu memandang rendah kepada Beng Cu yang masih muda ini Buktinya undangan itu mereka ubah menjadi perintah menghadap Akan tetapi Sin Hang masih bersikap sabar Dengan senyum lebar ia berkata Apakah Semwi tidak salah? Mungkin bukan aku yang diperintahkan menghadap oleh karena selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan Raja Mu Aku dan dia tidak pernah berkenalan Bagaimana bisa tahu tentang diriku dan minta menghadap Wan Beng Cu jangan salah mengerti Sudah tentu kan kami mendengar tentang diri Beng Cu maka Beng Cu dipanggil menghadap Kan kami mengenal Beng Cu dari keterangan Tian Tebu Tek Tai Hiap Sin Hang dan Li Hawe akhiran mendengar sebutan ini Tian Tebu Tek Tai Hiap berarti pendekar besar tanpa tandingan di seluruh dunia Siapa orangnya yang sudah begitu nekat dan berani mati menggunakan julukan macam itu Harap Semwi sampaikan terima kasihku kepada Raja Mu atas undangan itu Juga maafkan bahwa aku terpaksa tidak dapat memenuhi permintaannya Aku pun tidak pernah kenal dengan orang yang mengaku sebagai Tian Tebu Tek Tai Hiap itu Kalau Raja Mu ada kepentingan sesuatu boleh disampaikan melalui utusan saja Tak usah aku datang menghadap ke sana Wan Beng Cu, jangan sekali-kali kau berani memandang rendah kepada Tai Hiap Kata Sin Sai Kong Ang Lo dengan suaranya seperti singa mengaum Wan Beng Cu harap jangan menolak Raja kami sudah berlaku sabar dan baik terhadapmu Sehingga tahun lalu ketika Beng Cu melanggar wilayah Mongol di gurun pasir Kami tidak berbuat sesuatu kata Li Ok Te Mo Kuang Bong Kaget hati Sin Hang mendengar ini Jelas bahwa Temu Chin Raja Mongol itu benar-benar mempunyai pembantu-pembantu yang hebat Sehingga ketika ia berlatih luekang di gurun pasir Mereka juga mengetahui maafkan Terpaksa aku membuat kecewa Sam Wilo Chiampul Sungguh aku tidak dapat memenuhi kehendak Raja Mu untuk menghadap Tiga orang kakek itu nampak marah Sayang, kata Li Ok Te Mo Kuang Bo dengan suaranya yang tinggi kecil Sayang sekali Tai Hiap melarang kita turun tangan Kalau tidak ingin aku mencoba-coba kelihayan Beng Cu yang muda ini Hai 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 titik Kalau Wan Sin Hang mendengarkan dengan sabar dan tenang Adalah Li Hwa yang menjadi panas hatinya Digerak-gerakan pedangnya di depan dada dan ia membentak Kalian ini tiga siluman macam apakah? Bukan begitu menjadi utusan Raja Kalian sudah menyampaikan undangan Yang diundang sudah menolaknya Kau tinggal melapor kepada yang mengutus Habis perkara Mengapa banyak cerwet dan ngoceh di sini? Mau coba-coba mengapa mesti ada perkenan dari segala macam Te Hiap? Kalau sudah bosan hidup dan mau coba-coba, majulah Tak usah dengan Beng Cu, dengan aku pun kalian bertiga siluman-siluman jelek Boleh maju terima binasa Li Hwa, jangan kasar terhadap tamu Sin Hang menjaga Sin Saikong Ang Lau yang wataknya mati keranjang Mendengar tantangan Li Hwa ini Segera melompat maju dan berkata kepada Su Hengnya Su Heng, kita belum boleh menggangguan Beng Cu Akan tetapi tiada jeleknya main-main sebentar dengan Nona manis ini Sebelum Giam Loong Cikui menjawab Li Hwa dengan pedang hijaunya menyerang Ang Lau Pedang di tangan Nona ini lenyap berubah menjadi sinar hijau yang menyilaukan mata Ini tidak mengherankan oleh karena yang dipegangnya itu adalah Chang Leong Kiam, pedang menaga hijau Pedang pusaka peninggalan mendiam pet Jio Nyo Nyo gurunya Apalagi yang memainkan adalah Li Hwa yang memiliki kiam sut Ilmu pedang, tinggi dan gerakannya cepat bagaikan kilat menyambar Pedang bagus pendeta bermuka singa itu mengeram Suaranya menggetar seperti auman singa Kalau Li Hwa tidak memiliki sin kang yang tinggi tentu akan lumpuh mendengar geraman Biarpun dia sudah mengerahkan tenaga Tetap saja jantungnya berdebar dan kedua kakinya agak gemetar Karena pengaruh geraman ini sehingga ia terkejut bukan main dan menyerang dengan sungguh-sungguh Pedangnya membuat gerakan memutar Lalu meluncur maju dengan gerakan berlengguk seperti ular merayap Mengarah tubuh lawan bagian dada Sukar diketahui lebih dulu kemana pedang hendak menusuk Ketenggorokan atau ke ulu hati Inilah gerak tipu ilmu pedangnya yang disebut Hwing Tok Chia Garuda terbang mematuk ular Sebuah urus lihai dari ilmu pedangnya Hwing Kiam Sud Akan tetapi, Sin Saikong Anglou ternyata bukan orang sembarangan Melihat hebatnya tusukan pedang yang mengarah dua jurusan ini Ia berlaku tenang dan otomatis kedua lengannya diangkat Sepuluh jari tangannya yang berkuku singa menjaga di depan dada Yang kini menjaga ulu hati Yang kanan menjaga dekat leher Pedang sinar hijau datang menusuk Secepat kilat menerobos hendak menusuk ulu hati Keringgak tanda seru pedang terpental akan tetapi terus meluncur agak ke atas Kini menusuk tenggorokan Kembali Anglou menggerakkan tangan dan sekarang jari tangan kiri melakukan gerakan menyentil Sin Hang kagum sekali Menangkis pedang setajam pedang pusaka Chang Leong Kiam hanya dengan sencilan kuku jari Benar-benar hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang sudah tinggi tingkat kepandainya Ia maklum bahwa kakek bermuka singa ini merupakan lawan berbahaya dan tangguh sekali bagi LLHWA Maka ia segera berseru LLHWA, cukuplah main-main ini akan tetapi gadis seperti siu LLHWA ini mana mau mengalah dan puas begitu saja Ia memang berwatak aneh dan tidak pernah kenal apa artinya takut Aku harus memberi hajaran kepada singa kaki dua ini Serunya dengan penasaran karena pedangnya ditangkis lawan dua kali hanya dengan sencilan kuku jari Cepat ia mengerahkan tenaga pada dua kakinya dan tahu-tahu tubuh yang langsing itu melesat ke atas Sebagai kan seekor burung Garuda dan ketika lawannya memandang ke atas Secepat Garuda menyarembar LLHWA melayang turun dengan pedang bergulung merupakan sinar hijau menyambar-nyambar ke arah lawannya dari atas Serangan ini lebih hebat dari tadi dan inilah ilmu serangan yang disebut Huyang Lotian Garuda terbang mengacau langit Nihai sekali tanda seru sin saikong anglong berseru kaget Ia tidak dapat menangkis seperti tadi karena kini pedang pusaka itu bukan menusuk Melainkan menyambar dengan bacokan hebat Juga untuk mengelak sukar sekali karena serangan datang dari atas secara bertuli-tuli Terpaksa si muka singa ini menggulingkan dirinya ke atas tanah Sambil bergulingan kedua tangannya bergerak-gerak ke atas melindungi tubuh sehingga ketika LLHWA turun menusuknya berkali-kali Kembali terdengar suaranya ringkring, kring, kring tanda seru dan kini pertemuan antara pedang pusaka dan kuku jari tangan itu bahkan menimbulkan bunga api berpijar Hebat tanda seru sin hang berkata perlahan menahan nafas menyaksikan kelihayaan si muka singa ini LLHWA menjadi marah, dan ketika melihat kesempatan baik, kaki kirinya bergerak dan sebuah tendangan tepat mengenai pundak lawannya yang masih bergulingan sehingga tubuh lawannya itu terlempar tiga tombak lebih Hebatnya begitu tiba di tanah, si muka singa melompat berdiri, sama sekali tidak kelihatan sakit atau terluka, padahal tendangan LLHWA tadi dapat membunuh lawan lain dengan mudah HWI ENG NIO CU LIHAI sekali kata SIM SAI KONG ANG LONG sambil menyeringai dengan muka mengandung ejakan Cukup, SUTE Jangan-jangan kita mendapat marah dari TAI HIAP kalau sampai salah tangan, kata Giam LONG CIKU WI Kita sudah menguji kelihayaan ilmu silat dari HUI ENG NIO CU, juga kelihayaan ilmu pengobatan dari WAN BENG CU Nah, WAN BENG CU, sampai jumpa kembaii dalam waktu dekat Setelah berkata demikian, Giam LONG CIKU WI melompat sambil menyambar tangan LIOK TEMO KU ANG BONG Di lain pihak ANG BONG juga menyambar tangan SIN SAI KONG ANG LONG WA adiknya Dan di lain saat tiga orang kakek itu sambil bergan dengan tangan melayang turun dari puncak JENG NTIA Sungguh mereka itu lihai, kata SIN HONG sambil menghela nafas Kalau orang-orang seperti itu datang memusuhi dunia Kang O, tugasku makin berat saja, SIN HONG Mengapa kau pusingkan semua itu? Lihat, jauh-jauh dari Mongol orang datang mencari kau yang menjadi BENG CU Mari kau tinggalkan tempat ini dan ikut aku ke Gobi San saja, di mana kita bisa hidup tenteram Aku yang menjamin bahwa hidupmu akan bahagia dan tidak terganggu, SIN HONG Kata-kata ini diucapkan penuh perasaan oleh LIHWA sehingga suaranya menggetar Tangan kanan yang memegang pedang tergantung di samping, ujung pedangnya menyentuh tanah SIN HONG tersenyum Terima kasih, LIHWA Kau baik sekali Akan tetapi aku tak dapat memenuhi ajakanmu itu Tak mungkin aku meninggalkan kawan-kawan, apalagi kalau keadaan mereka terancam oleh orang-orang Mongol itu SIN HONG, mengapa kau begitu keras hati? Kau tahu aku mencintaimu, dan hasrat hidupku satu-satunya hanya ingin membahagiakan kau Ingin hidup di sampingmu menghabiskan usia yang tidak berapa banyak lagi ini SIN HONG, kita sudah sama-sama bertambah tua, mau tunggu kapan lagi kalau kita tidak lekas-lekas berumah tangga SIN HONG, apakah sedikitpun kau tidak dapat membalas cinta kasihku yang setulusnya suara gadis itu kini merayuk penuh keharuan SIN HONG merasa susah sekali Dengan bingung ia menggosok sosok dagunya dan kemudian ia mengeraskan hati mengambil keputusan untuk memberi jawaban yang sebenarnya LIHWA, kau tadi bilang bahwa kau hanya dapat mencinta seorang saja di dunia ini Demikianpun aku, LIHWA Aku pernah mencintai seorang gadis dan biarpun aku gagal dalam percintaan itu Akan tetap setia kepadanya dan tidak mungkin aku menerima cinta kasih gadis lain Muka LIHWA menjadi pucat sekali kemudian berubah merah Matanya memancarkan cahaya berapi penuh cemburu dan kecewa Kau mencinta Gak Soan Li tanyanya sambil melintangkan pedangnya di dada Tangan kirinya menuding ke dada SIN HONG Disebutnya nama Gak Soan Li mengingatkan SIN HONG akan semua pengalamannya yang dulu Pengalaman yang menyedihkan Gak Soan Li adalah seorang gadis cantik jelita dan gagah perkasa Murid HWA ING HONG yang masih terhitung suhengnya sendiri Gak Soan Li mencinta kepadanya, cinta kasih yang murni dan suci Mencinta kepadanya dengan sepenuh jiwa biarpun gadis itu mengira dia seorang pemuda tani biasa saja Karena dalam pertemuannya dengan Gak Soan Li dia mengaku sebagai seorang pemuda dusun Sampai gadis itu menjadi gelap oleh karena perbuatan keji dari manusia iblis Liu Kongji Gadis itu masih terus mencintanya sepenuh hati Sekarang gadis itu telah menjadi istri muda dari Pangeran Wanyin Cilun yang wajahnya sama benar dengan dia Karena memang Wanyin Cilun itu masih terhitung saudara misalnya dan dia sendiri adalah keturunan Pangeran Wanyin juga Semua ini terbayang kembali di depan matanya membuat ia termenung, baka pedang penakluk iblis Sin Hong, kau betul-betul mencinta Gak Soan Li yang sudah menjadi istri Pangeran Wanyin Cilun Tanya lagi Li Hwa dengan suara sayu Sin Hong menjeleng kepalanya dengan ragu-ragu Memang sejak dahulu ia pun ragu-ragu, entah Soan Li entah Wilyan yang telah merampas hati dan cinta kasihnya Terhadap dua orang wanita ini ia mempunyai kenangan mesra Kalau begitu, tak salah lagi, kau tentu mencinta Gak Wilyan kata pula Li Hwa yang mulai menangis Cih laki-laki tak tahu malu Sin Hong, dimanakah kegagahanmu? Kemana perginya semangatmu? Gak Wilyan sudah menjadi istri orang, mungkin sekali sudah menjadi ibu, dan kau masih setia dan tetap mencinta kepadanya? Bukankah perasaan yang demikian itu rendah dan hina Sin Hong hanya menundukan kepala, keningnya berkerut, pandang matanya muram, nampaknya bersedih sekali Melihat ini, Li Hwa menjadi kasihan lagi lama langkah maju, ditariknya lengan Sin Hong Sin Hong, lupakanlah kenangan lama Marilah kau ikut aku ke Gomisan Biarpun kau tidak menyintaku, biarlah Aku cukup bahagia kalau melihat kau hidup tenteram dan aku dapat melayanimu, dapat selalu berada di sampingmu Sin Hong memandang kepada gadis itu, hatinya terharu Alangkah akan bahagianya hidup bersama seorang istri seperti Li Hwa ini Kalau saja ia dulu bertemu dengan Li Hwa sebelum ia berjumpa dengan Soan Li dan Hwi Lian Kini tak dapat ia berlaku rendah, tak mau ia menuruti maksud gadis itu hanya untuk menghibur hatinya Tidak tega ia mempermainkan cinta kasih yang begitu mendalam dari gadis ini Tidak, Li Hwa. Aku akan berbuat keliru dan berdosa kalau aku ikut dengan engkau Aku tidak berharga untukmu Pula, tugasku masih berat, dan aku harus memenuhi tugas dan kewajibanku sebagai Bengcu yang sudah mendapat kepercayaan semua saudara di dunia Kangou Li Hwa menjadi lemas Kau, kau dulu berjanji hendak datang ke Gobisan, aku selama ini menanti-nanti, ternyata sia-sia Sin Hong, kau menyakiti hatiku Kalau aku bersaing dalam cinta kasih dengan seorang gadis lain, aku akan mengalah Akan tetapi, sainganku adalah istri orang, mungkin ibu anak-anak Kau terlalu menghinaku Li Hwa membanting-banting kakinya Tiba-tiba ia menjerit dan roboh pingsan Tubuhnya tentu akan terbanting di atas tanah kalau saja Sin Hong tidak cepat-cepat memeluknya Wajah gadis itu menjadi kebiruan, matanya mendelik dan mulutnya berbusa Sin Hong kaget sekali Dia adalah ahli waris dari Tabib Dewa Kwa Siwacai Sekali pandang saja taulah ia bahwa gadis itu telah menjadi korban racun yang amat berbahaya Ia tidak melihat datangnya senjata gelap dan tidak melihat seekor pun binatang berbisa yang menggigit gadis itu Mengapa begitu membanting-banting kaki kirinya gadis itu lalu menjerit roboh pingsan? Sin Hong membaringkan Li Hwa di atas rumput, lalu ia cepat melepaskan sepatu kiri gadis itu dan memeriksa Ternyata di dekat ibu jari di telapak kaki kiri itu terdapat sebuah bisle merah kecil sekali Kurang ajar, ini tentulah perbuatan Sin Sai Kong Ang Loong, gerutunya Dan taulah yakini apa artinya kata-kata Giam Loong Cikui yang menyatakan bahwa mereka telah menguji ilmu pengobatan dari Wan Beng Cu Tidak ia sangka sama sekali bahwa di waktu Li Hwa menendang tubuh Sin Sai Kong Ang Loong sampai terguling-guling tadi Si muka singa ini telah berhasil melukai kaki gadis itu, luka yang dilakukan dengan sebuah jarum halus berbisa Benar-benar mereka lihai Berbahaya sekali orang-orang seperti itu menjadi lawan, katanya sambil memeriksa luka di kaki Li Hwa yang membengkat Dengan jarum peratnya, Sin Hang menusuk beberapa jalan darah di kaki kiri, kemudian memblek sedikit kulit kaki dekat luka itu Mengeluarkan jarum yang halus berbisa, mengeluarkan pula darah kehijauan yang berada di sekitar luka Setelah itu, ia menempelkan telapak tangannya di pinggang gadis itu, mengerahkan hawa Sin Kang untuk memunahkan racun di tubuh Li Hwa Perlahan-lahan muka yang kebiruan itu mulai menjadi merah lagi Setelah yakin bahwa gadis ini telah terhindar dari pengaruh racun, Sin Hang menarik kembali tangannya, mengatur pernafasannya supaya pulih kembali Kemudian ia mengobati luka bekas belekan dengan obat tempel yang luar biasa manjurnya sehingga dalam sekejap saja, kulit yang dibelek telah rapat kembali Setelah bahaya lewat dan hati pemuda ini merasa tenteram, baru ternyata olehnya betapa mungil dan bagus bentuknya kaki kiri Li Hwa yang dipegang-pegangnya itu Teringatlah ia akan pengalamannya dahulu ketika ia menolong Gak Soan Li dan menyambung tulang-tulang kedua paha gadis itu yang remuk dipukul oleh seorang penjahat kejib bernama Giyok Sen Chu, baka pedang penakluk iblis Wajahnya menjadi merah dan hatinya bergebar Cepat-cepat ia mengenakan kembali kas kaki dan sepatu di kaki gadis itu Li Hwa membuka matanya Cepat ia meloncat berdiri dan menyambar pedang Chang Leong Kiam yang tadi terletak di atas tanah Ia memandang kepada Sin Hang dan mulutnya meringis sedikit menahan sakit ketika kaki kirinya dipakai berdiri Ada rasa perih sedikit karena luka bekas belekan belum sembuh benar Li Hwa, kau tadi pingsan karena pengaruh racun jarum gelap yang dilepaskan oleh Sin Sai Kong Ang Lo pada kakimu ketika kau menendangnya tadi Aku telah melepaskannya dan mengobatinya, kau akan sembuh Li Hwa nampak tercengang Hal ini tidak pernah diduganya dan kini ia berkata dengan suara cemas Sin Hang, mereka begitu lihat tanda seru Kalau mereka datang lagi dan mengeroyukmu Marilah kau ikut aku saja ke Gobisan Di sana aman dan mereka tak mungkin dapat memasuki daerahku Sin Hang terharu Gadis ini yang baru saja terlepas dari bahaya maut Tidak memikirkan keadaan diri sendiri Sebaliknya begitu siuman dan mendengar tentang kelihayan musuh Malah merasa cemas untuk keselamatannya Dari sini saja dapat dilihat nyata betapa besar cinta kasih gadis ini terhadap dirinya Aku akan melawan mereka, Li Hwa Kau pulanglah dan rawat dirimu baik-baik Air metu bercucuran dari sepasang metu yang jelita itu Dengan terisak-isak gadis ini berkata Meriawat diri baik-baik Untuk apakah? Kau, kau menolak dan mencinta seorang wanita yang sudah menjadi istri orang lain Kau terlalu menyakiti hatiku Kau terlalu menghinaku Dengan isak tertahan gadis ini melompat Tidak mempedulikan lagi telapak kaki kirinya yang sakit Lalu lari cepat turun dari puncak jeng intia Sin Wang menahan napas Menyelangkan lengan di depan dada dan menundukkan kepala Kedua matanya diperjamkan Sampai lama ia berada dalam keadaan demikian Kemudian terdengar ia menarik napas panjang berkali-kali OO 0 MCH 0 O Kim Buntul Pulau Pintu Emas Adalah sebuah pulau kecil yang indah di dekat pantai timur Pulau ini dekat saja dengan pantai Hanya terpisah oleh air laut sejauh dua li Rumah-rumah di atas pulau itu kelihatan jelas dari pantai Oleh karena air laut yang memisahkan pulau dan daratan Tiongkok ini Airnya selalu tenang, jernih, dan banyak ikannya Maka tempat ini menjadi tempat pesiar dan terkenal di seluruh Tiongkok Selain menjadi tempat menghibur hati Juga pantainya menjadi pusat perdagangan yang ramai Rumah di Kim Buntu bagus-bagus dan kelihatan semua masih baru Memang, lima tahun yang lalu Rumah-rumah di atas pulau ini telah dibakar habis oleh barisan pemerintah Kim Yang ditipu oleh penjahat siluman Liu Kongji Akhirnya, berkat bantuan pangeran Wanyin Cilun Kaisar Insyaaf akan kekeliruannya dan memerintahkan Supaya semua rumah yang terbakar diganti dengan rumah baru Pulau ini menjadi makin tersohor semenjak terjadi peristiwa serbuan oleh tentara pemerintah Kim itu Di atas pulau itu terjadi geger besar yang mengguncangkan dunia Kang O Terjadi pertempuran hebat antara tokoh-tokoh persilatan yang terkenal menjagoi dunia Kang O di masa itu Dalam pertempuran inilah jago-jago silat berguguran Di antaranya Cham Kau Sinkai Sepasang suami istri pendekar Gou Chiang Le yang berjuluk Hwa Aing Hiong dan istrinya Sian Lieng Chu Liang Bilan Dan masih banyak orang-orang gagah lain yang kebetulan menjadi tamu di waktu serbuan terjadi Di pihak para penyerbu, tewas pula si Tian Tok O dan istrinya, Kuan Jinyu Sepasang suami istri ini bukan orang-orang sembarang Melainkan tokoh-tokoh besar dari barat yang sudah mengguncangkan dunia persilatan di Tiongkok Semua ini terjadi pada saat dilangsungkan pernikahan antara putri Hwa Aing Hiong Go Chiang Le yang bernama Go Willian dengan Cho Ahang Kin Pemuda tampan dan gagah murid dari Cham Kau Sinkai, baka pedang penakluk iblis Di antara setian banyak rumah-rumah baru di atas pulau Kim Bun Tzu, terdapat sebuah rumah besar di tengah-tengah yang menonjol karena paling tinggi di antara semua bangunan di situ Inilah rumah yang menjadi tempat tinggal Cho Ahang Kin dan istrinya Pangeran Wanyan Cilun yang membangun rumah ini untuk membalas budi Cho Ahang Kin yang dulu menjadi tangan kanannya yang setia Keluarga Cho Ahang ini disegani dan dihormati oleh semua orang baik penduduk pulau Kim Bun Tzu maupun orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok Siapakah yang berani mengganggu mereka dan bagaimana semua orang tidak menghormati keluarga ini? Cho Ahang Kin terkenal gagah perkasa di samping sikapnya yang halus dan lemah-lembut seperti seorang terpelajari yang ramah-tamah Akan tetapi di dalam pertempuran ia akan berubah menjadi seorang yang lihai bukan main dengan senjatanya yang istimewa Yaitu sebatang tongkat pendek berkepala ulari yang disebut Cho Atau Tung Ia dapat mainkan ilmu silat camkau tung hoat, ilmu tongkat pembunuhan jing, dan kiranya tidak banyak orang yang dapat mengalahkan dia dengan ilmu tongkatnya ini Di samping dia, masih ada istrinya yang tidak kalah lihainya, kalau tidak boleh dibilang lebih lihai malah Istrinya ini Go Willian, adalah anak tunggal dari mendiang Hwa Aing Hiong Go Chiang Lei yang kepandainya sudah dikenal oleh semua tokoh Kang O Sudah tentu saja Go Willian ini mewarisi kepandain dari ayahnya dan juga dari ibunya yang memiliki kepandainya sangat tinggi pula Kelihayan Ho Willian adalah permainan pedang, akan tetapi di samping ini, ia pandai pula memainkan 18 macam senjata dan ilmu silat tangan kosongnya juga sudah berada di tingkatan tinggi Suami istri ini mempunyai dua orang anak, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun lebih, yang kedua seorang anak berusia 2 tahun Sebetulnya, anak pertama yang laki-laki itu bukan anak mereka sendiri, melainkan anak angkat Anak ini mereka pelihara semenjak kecilnya dan mereka beri nama Coat Tiang Bu Rahasia bahwa anak laki-laki ini bukan anak mereka yang sesungguhnya, mereka simpan rapat sekali sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya Hal ini adalah untuk menjaga nama baik ibu yang asli daripada anak itu Ibunya bukan lain adalah Gak Soanli, suci dari Willian Dalam cerita pedang penakluk Ibiis telah diceritakan betapa Gak Soanli ketika masih gadis terjatuh ke dalam tangan penjahat siluman Liu Kongji Dan dalam keadaan tidak sadar dan setengah gila, Soanli menjadi korban kekejian Liu Kongji Oleh karena itu, ketika Gak Soanli mengandung dan melahirkan anak, anak ini dianggap sebagai anak yang tidak berayah Diam-diam anak yang hendak dibunuh oleh Gak Soanli ini, dipelihara baik-baik oleh Willian yang mengaku sebagai puterannya sendiri Anak kedua, yaitu puteri yang sesungguhnya dari Choa Hong Kin dan Go Willian, diberi nama Choa Ligoat Semenjak kecil Choa Tiang Bu nampak sayang sekali kepada Ligoat Setiap kali ia makan sesuatu tentu ia ingat kepada adiknya ini dan memberinya Kalau Ligoat yang baru 2 tahun usianya itu menangis, Tiang Bu menghiburnya sedapat mungkin sehingga nampak lucu sekali Bahkan kalau Ligoat sedang rewel dan menangis tidak mau diam-diam, saking bingung dan ikut sedih Tiang Bu juga ikut-ikutan menangis Tiang Bu nampak jardik sekali sejak ia masih kecil Sayangnya, bocah ini tidak bisa dikatakan tampan Mukanya berbentuk segi empat, kulit mukanya agak kemerahan tanda sehat, jidatnya lebar sekali sampai hampir setengah kepala Seperti botak, rambutnya hitam kaku seperti bulu kuda, sepasang alisnya berbentuk golok tebal dan hitam Matanya tajam sekali kelihatan seperti mata penjahat kejam, hidungnya peset dan bibirnya tebal sekali Dari kecil sudah dapat dilihat bahwa bentuk tubuhnya padat dan kuat Sering kali di waktu malam apabila anak itu sudah tidur, Huilian dan Hongkin memandang muka Tiang Bu ini dan Huilian berkata menyatakan keheranannya Benar-benar aneh sekali, Enci Soanli cantik manis, juga Kongji orangnya tampan, mengapa dia ini begitu jelek suaminya menarik napas panjang Dapat dimengerti, bocah ini tercipta dalam keadaan yang tidak sewajarnya, ibunya dalam keadaan sengsara lahir batin, ayahnya dikuasai oleh iblis Tidak mengherankan apabila keturunan yang keluar bermuka buruk Akan tetapi kita harap saja biarpun mukanya buruk, wataknya jangan seburuk rupanya, dan semoga iblis yang menguasai ayahnya jangan menurun kepadanya Hangkin dan Huilian memang berhati mulia Melihat keburukan Tiang Bu, mereka sama sekali tidak membenci, bahkan merasa kasihan kepada anak yang tidak diakui oleh ayah bundanya ini Yang kini telah menjadi putera mereka sendiri Apalagi melihat Tiang Bu begitu sayang kepada Ligoat, mereka makin suka kepada Tiang Bu Kita jangan memberi pelajaran ilmu silat kepadanya siapa tahu kalau-kalau sifat keturunan ayahnya ada padanya Tanpa memiliki kepandaian silat, ia tidak mempunyai andalan untuk menyeleweng di kemudian hari, kata Hangkin Istrinya merasa setuju sekali sungguh pun agak kecewa mengapa Tiang Bu bukan putera mereka sendiri yang boleh diberi pelajaran ilmu silat mereka yang tinggi tanpa ragu-ragu lagi Berbeda dengan sepasang suami istri yang baik hati ini, anehnya hampir semua orang yang melihat Tiang Bu merasa tak senang kalau tak boleh dikatakan benci Entah mengapa wajah anak ini segala gerak-geriknya menimbulkan kebencian dan kegemasan Semua pelayan yang berada di dalam rumah besar itu, benci belaka kepada Tiang Bu Memang para pelayan inilah yang mengetahui bahwa Tiang Bu bukanlah putera asli dari majikan mereka Bahkan mereka mendengar dari para pelayan tua yang semenjak dahulu telah menjadi pelayan dari keluarga Go dan sekarang ikut pula bekerja di rumah Go Wilian Bahwa bocah itu adalah putera suci dari nyonya majikan mereka dan tidak karuan alihnya Inilah agaknya yang menimbulkan rasa tak senang dan benci Baiknya Tiang Bu masih terlalu kecil untuk mengerti atau merasakan hal ini Di depan Hong Kin atau Wilian, tidak ada orang berani mengganggu Tiang Bu Akan tetapi di belakang dua orang ini, para pelayan suka menggodanya dan mentertawakannya Pada suatu hari pagi-pagi sekali Tiang Bu yang berusia lima tahun itu sudah berada di dalam kebun bunga luas Anak ini mencari-cari dengan pandang matanya, kemudian dengan girang ia melihat yang dicarinya, yaitu kembang berwarna merah yang mekar di dalam pohonnya yang agak besar Cepat anak ini menghampiri batang pohon itu dan tanpa ragu-ragu ia mulai memanjat ke atas Eh, bocah bengal, pagi-pagi kau sudah mau main panjat-panjatan Kalau kau jatuh dan kepalamu pecah, aku yang dimaki, tahu tiba-tiba terdengar bentakan dan tukang kebon menarik turun anak itu Aku tidak mau turun Tiang Bu merengek dan kedua tangannya memeluk batang pohon raterat Jangan tarik-tarik kakiku, tidak boleh naik, turun kau bentak tukang kebon gemas, ditambahnya matian perlahan Dasar anak aharam tidak, aku tidak mau turun Aku hendak mencarikan bunga merah yang diminta adik Ligoat melihat tukang kebon itu masih saja menarik-narik kakinya Ia mengancam, lepaskan kalau tidak kau kukencingi tukang kebon itu sesungguhnya bukan takut melihat anak ini jatuh Karena memang sudah sering Tiang Bu main panjat-panjatan, melainkan ia lebih cepat disebut menggoda anak itu supaya kehilangan kegembiraannya Maka ia membetot-betot terus sambil tertawa-tawa menggoda Tiba-tiba ia melepaskan pegangannya dan melompat mundur sambil menyumpah-nyumpah Mukanya menjadi basah oleh air kencing yang betul-betul dikeluarkan oleh anak itu Bangsat kecil, bocah haram, makinya perlahan, karena biarpun ia merasa marah dan mendongkol Ia tidak berani memaki anak itu keras-keras Apakah bilang, saya melopek anak itu menunda panjatannya ketika mendengar sebutan terakhir yang tidak dimengertinya Akan tetapi tukang kebon itu tidak menjawab dan Tiang Bu melanjutkan usahanya memetik bunga merah yang hendak diberikan kepada Ligoat Tiba-tiba matah, tukang kebon melihat seekor kumbang besar berterbangan di sekitar pohon kembang itu, agaknya hendak mencari madu kembang Untuk melampiaskan marahnya, juga dengan hati setengah mengharap agar kumbang itu menyengat Tiang Bu Ia mengambil batu kecil dan melempari kumbang yang sedang menghisap madu Lemparan itu tepat sekali mengenai kumbang itu dan si kumbang terlempar, akan tetapi tidak mati Kumbang menjadi marah sekali dan di lain saat, kumbang itu terbang menyambar ke arah pohon dan menyerang Tiang Bu Tukang kebon menyeringai kegirangan Terdengar pekek kesakitan dan tubuh anak itu terguling jatuh dari atas pohon Malang baginya, di bawah pohon terdapat batu besar Jatuhnya menimpa batu dan anak itu tidak berkutik lagi, meringkuk bingsan Barulah tukang kebon men-adi pucat dan panik Bangsat keji bentakan nyaring ini mengejutkan tukang kebon yang tidak jadi lari Masuklah menengok dan melihat seorang wanita cantik tahu-tahu telah berdiri di depannya Kau memaki siapa tukang kebon yang berangasan ini bertanya marah Siapa lagi kalau bukan kau? Kau yang menyebabkan anak itu jatuh, orang macam kau harus dipukul mampus Tukang kebon itu menjadi marah Marah karena ia takut kalau-kalau dakwaan ini terdengar oleh majikannya Apa kau gila? Dia itu putra majikanku Bagaimana aku berani membuatnya jatuh? Kau perempuan gila sembarangan memaki orang Kutampar muka wanita itu tersenyum mengejek Kau Macam engkau bisa memugul orang? Hah, seekor semut pun akan mencertawakanmu kalau mendengar obrolanmu ini DJ Seperti itu, tukang kebon ini menerjang maju dan tangan kanannya diayun untuk menampar pipi wanita cantik itu Akan tetapi, sungguh luar biasa Sebelum tangan itu mengenai pipi yang halus kemerahan Tiba-tiba tukang kebon itu menjerit, tubuhnya terpental, jatuh dan napasnya empas sempis Dengan tenang wanita itu menghampiri bawah pohon Menyambar tubuh tiang bu yang masih pingsan Dia memandang muka yang jelek itu Tersenyum mengejek dan berkata lirih Macam ini putra Huy Lian? Hah, menyebalkan pada saat itu Terdengar desiran angin dan dua orang berkelebat dari dalam rumah Mereka ini bukan lain adalah Huy Lian dan Hong Kin Melihat datangnya kedua orang majikannya itu, tukang kebon yang sudah siuman kembali menuding ke arah wanita itu sambil berkata Suaranya lemah terengah-engah Dia, dia hendak menculik Kong Cu Dan ia roboh pingsan lagi karena dadanya sesak seperti dipukul oleh benda keras yang berat Huy Lian dan Hong Kin melompat ke depan wanita yang memondong tiang bu itu Dan melihat wajah yang cantik itu tersenyum mengejek Kau, bukankah kau Huy Ngu Cusio? Li Hwa Tanda tanya-tanya Huy Lian kaget Li Hwa Tersenyum Kalian tidak patut menjadi ayah bunda bocah ini Aku hendak membawanya dan biarpun disana ada Wan Sin Hang Beng Cu yang akan membela kalian mati-matian Aku tidak takut, setelah berkata demikian Sekali berkelebat Li Hwa telah berada di atas tembok taman Lepaskan anakku Huy Lian membentak dan sekali berkelebat Ia pun telah mengejar dan kembali dua orang wanita yang sama cantik dan sama gagahnya ini telah saling berhadapan di luar tembok taman Diikuti oleh Hong Kin yang hampir berbareng menyusul Huy Ngu Cusio, di antara kita tidak ada permusuhan Mengapa kau hendak menculik anakku mentak Huy Lian yang sudah mencabut pedangnya Hei, tiang bu seperti pingsan dan tubuhnya berdarah Hong Kin berseru kaget sambil menuding ke arah tiang bu yang masih pingsan dalam pondongan Li Hwa Memang dia jatuh dari pohon, kakinya patah Kata Li Hwa seenaknya seakan-akan hal itu tidak berarti apa-apa Kau hendak mencelakai anakku Kembalikan Huy Lian sudah tak sabar lagi dan maju menusukan pedangnya ke arah lambung Li Hwa dan tangan kirinya menyambar tubuh tiang bu yang dipondong oleh Huy Ngu Cusio Galak seperti ibunya tanda seru Li Hwa mengejek dan cepat melompat mundur Tentang jatuhnya, lebih baik kasih satu kang kebun mesuruh dia mengaku Li Hwa terus melompat jauh dan melarikan diri Penculik jangan lari Hong Kin berseru marah dan bersama istrinya ia pun mengejar cepat Li Hwa memutar tubuh dan berseru, awas senjata tangannya yang kiri bergerak dan belasan sinar hijau menyambar ke arah dua orang pengejamnya Inilah senjata rahasia Ceng Cong Ciam, jarum rumput hijau, yang amat lihai Sampai tiga kali Li Hwa menggerakkan tangannya dan tiga kali belasan jarum hijau ini menyambar ke arah Huy Lian dan Hong Kin Suami istri ini lihai ilmu silatnya, tentu saja mereka dapat menghindarkan diri dari bahaya dengan mudah akan tetapi kejaran mereka tertunda dan sebentar saja Li Hwa sudah lenyap dari situ Mereka terus mengejar, bahkan mencari sampai ke pinggir laut Akan tetapi karena tidak tahu arah mana yang diambil oleh Li Hwa untuk menyeberang ke daratan, mereka menjadi bingung Huy Lian mengajak suaminya terus menyeberang dengan perahu akan tetapi Li Hwa seperti lenyap di telan ombak laut dan tidak kelihatan bayangannya lagi Huy Lian membanting-banting kakinya dan menangis Hong Kin menghiburnya Kita tidak ada permusuhan dengan Li Hwa Bu Ji, anak bu, tentu selamat di tangannya, mari kita susul perempuan siluman itu ke Gobisan Perbuatan ini sungguh merupakan penghinaan bagi kita, kata Huy Lian marah Kau tidak melihat Bu Ji tadi terluka dan pingsan? Siapa tahu kalau siluman itu mempunyai niat keji Sabar dan tenanglah, istriku Paling perlu mari kita pulang dulu dan bertanya kepada tukang kebun apa sebenarnya yang telah terjadi di dalam taman bunga Kata-kata ini mengingatkan Huy Lian akan ucapan Li Hwa agar supaya mereka menyiksa tukang kebun dan menyuruhnya mengaku Cepat-cepat mereka pulang dan alangkah kecewa dan menyesal mereka ketika melihat bahwa tukang kebun itu ternyata telah tewas Hong Kin memeriksa dan mendapatkan beberapa batang jarum hijau menembus dadanya yang juga terkena pukulan tenaga lewekang Agaknya Li Hwa marah sekali kepada tukang kebun ini dan mengirim serangan maut Perempuan siluman aku harus mengejarnya dan mengadu nyawa dengan dia Huy Lian berteriak-teriak Kembali Hong Kin mengabarkannya Istriku, pikirlah baik-baik Selain belum ada kepastian bahwa di godisan kita akan dapat berjumpa dengan dia Juga perjalanan ke godisan bukanlah perjalanan dekat Akan memakan waktu berbulan-bulan Bagaimana kau dapat meninggalkan Li Goat untuk waktu selama itu? Ingat anak kita masih amat kecil Kalau kita berdua pergi mencari Huy Eng Niu Chu untuk merampas kembali Tiang Bu Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu dengan anak kita? Li Goat mendengar ini Huy Lian menjadi bingung dan ia menangis Sarn Bil bersandar di dada suaminya Ia suka kepada Tiang Bu, akan tetapi ia sayang kepada Li Goat Terhadap Tiang Bu ia tidak mempunyai rasa sayang seorang ibu Hanya kasihan dan suka, pula disertai rasa tanggung jawab atas keselamatan putra sucinya itu Habis bagaimana baiknya tanda tanya-tanyanya perlahan Kau tunggu saja di rumah, biar aku yang pergi mencarinya Memang tidak seharusnya didiamkan saja Andai kata Li Hwa itu tidak bermaksud jahat dan ingin mengambil murid kepada Tiang Bu Tidak selayaknya ia menculik seperti seorang penjahat Pula, kita bertanggung jawab atas keselamatan anak itu Bagaimana kata orang-orang gagah di dunia Kalau sampai anak itu celaka dalam tangan kita tanpa kita berusaha menolongnya? Biar aku besok berangkat pergi mencarinya Hulian memeluk suaminya Akan tetapi, dia amat lihai Kukira kau atau aku bukan tandingannya Kalau kita maju berdua kiranya baru dapat mengimbanginya Hang Kin mengangguk-angguk Aku mengerti, oleh karena itu aku pun mempunyai maksud hendak singgah di Luliang San bertemu de Gan Wan Beng Cu Kebetulan jalan menuju ke Gobi San melalui Luliang San Pula kalau aku tidak keliru sangka Agaknya Hwi Eng Nyo Chu mengharapkan supaya Wan Beng Cu campur tangan dalam penculikan ini Mengapakah sangka demikian Hulian mengerutkan keningnya? Lupakah kau akan ucapannya ketika ia menculik Tiang Bu? Dia menyatakan bahwa biarpun kita akan dibela oleh Wan Beng Cu Dia tidak takut Ucapan ini agaknya sengaja ia keluarkan untuk menentang Wan Beng Cu Kalau tidak demikian mengapa ia membawa bawa nama Wan Beng Cu dalam urusan ini? Oleh karena itu aku hendak singgah di Luliang San dan hendak minta nasihatnya Setelah mendapat kepastian bahwa suaminya akan minta pertolongan Wan Sin Hong Hati Hwi Lian menjadi tenang Ia merasa yakin bahwa kalau Sin Hong mendengar tentu akan membantunya dan akan merebut kembali Tiang Bu dari tangan Hwi Eng Nyo Chu Siok Li Hwa Tiba-tiba Hwi Lian mendapat pikiran yang baik sekali Suamiku amat tidak enak kalau begitu saja minta tolong kepada Wan Beng Cu Lebih baik kalau kita serahkan saja Tiang Bu untuk menjadi muridnya Anak itu sudah cukup besar Pula kalau kita berkukuh tidak mau menurunkan ilmu silat kepadanya Tentu orang-orang akan bilang kita tidak suka kepada anak itu Kalau Wan Beng Cu mau menerimanya sebagai murid Kiraku ia akan menjadi orang baik-baik Dan biarlah kelak ia menjadi seorang gagah yang berbudimulia untuk menebus kejahatan orang yang menurunkannya Seperti juga istrinya Hong Kin suka kepada Tiang Bu akan tetapi tidak sayang Maka usul ini diterimanya dengan baik Pada keesokan harinya Pagi-pagi sekali Hong Kin berangkat meninggalkan Kim Buntu Untuk memulai dengan perjalanannya yang jauh Mungkin sampai ke Gobi San Atau sedikitnya sampai ke Luliyang San Setelah menyeberang ke daratan Ia melanjutkan perjalanannya dengan menunggang kuda O0MCH0O Pada masa cerita ini terjadi Daratan Tiongkok terbagi dua Antara pemerintah Kaisar dari Kerajaan Chin dan Kaisar dari Kerajaan Song Selatan Sudah 5-60 tahun daratan Tiongkok berada dalam keadaan seperti ini Batas dari daerah atau wilayah kekuasaan dua kerajaan ini adalah Sungai Yang Che Di sebelah utara Sungai Yang Che termasuk wilayah Kerajaan Chin Sedangkan di sebelah selatan termasuk wilayah Kerajaan Song Selatan Atau disingkat Kerajaan Song saja Antara dua kekuasaan ini seringkali terjadi pertentangan dan pertempuran yang sengit Akan tetapi pertentangan ini hanya terbatas pada kelompok kecil saja Tidak sampai meremit kepada kerajaan masing-masing Apalagi setelah kedua pihak melihat adanya perkembangan pada bangsa Mongol yang selalu mengincar Maka sekali saja timbul perang di antara mereka Pasti bangsa utara yang berani mati itu akan menyerbu Menggunakan kesempatan selagi dua ekor anjin berebut tulang dan bertengkar Diam-diam mengambil tulangnya Yang payah adalah rakyat jelata Untuk bagian sebelah utara sungai yang C Yaitu di wilayah Kerajaan Chin Kesengsaraan rakyat tidak mengherankan ini oleh karena memang Kerajaan Chin dianggap sebagai Kerajaan Penjajah Yaitu terdiri dari bangsa Ye U Chin yang kemudian mendirikan bangsa Chin Akan tetapi ternyata bahwa di daerah selatan Di mana Kerajaannya masih di tangan orang-orang asli Keadaannya pun sama saja Kalau tak boleh dikatakan lebih buruk Korupsi Meraja Lela Hukum Rimba berlaku Siapa berkuasa dia sewenang-wenang Siapa kuat dia menang atas yang lemah Siapa kaya dia dapat berbuat sekehendak hatinya Tidak ada pembesar yaok tidak menerima sogokan Pengadilan hanya namanya saja Pada hakikatnya adalah sarang sogokan dan pemerasan Urusan putih bisa dikatakan hitam oleh hakim yang telah menerima sogokan sampai perutnya yang gendut hampir pecah Rakyat petani miskin jangan sekali-kali menghadapi urusan pengadilan Karena benar maupun salah tetap kalah Perkara penasaran bertumpuk-tumpuk Cuan-cuan tanah menjadi raja-raja kecil di dusun-dusun Kerjasama yang kotor sekali terjadi setiap hari di kota antara para hartawan dan bangsawan berpangkat Bahkan, keadaan di selatan ini sesungguhnya lebih buruk daripada keadaan di utara Oleh karena itu, kalau di selatan orang-orang gagah sama sekali tidak sudi membantu pemerintah kerajaan sang Adalah sebaliknya di utara terdapat kerjasama yang baik dalam arti kata tidak pernah ada pertentangan Sungguh pun orang-orang gagah tidak ada yang terang-terangan membantu kerajaan cin Sebaliknya di selatan, seringkali orang-orang gagah membantu rakyat jelata yang tertindas Seringkali membasmi okpa-okpa yaitu orang-orang hartawan dan bangsawan yang memeras rakyat Tidak adanya pertentangan di utara Sebagian besar adalah karena di pihak kerajaan ada pangeran wanyin cilun yang bijaksana dan dapat bersikap mulia terhadap orang-orang Kang Ou Di lain pihak, yaitu di pihak dunia Kang Ou, yang menjadi bengcu adalah Wan Sin Hong Yang sebagaimana telah diceritakan di bagian depan adalah seorang keturunan darah bangsa Chin Pula Ayah Wan Sin Hong adalah seorang pangeran bernama keturunan wanyin pula dan masih terhitung paman dari pangeran wanyin cilun, baka pedang penakluk iblis Cukup sekian sekedar mengetahui keadaan Tiongkok pada masa itu dan mari kita kembali mengikuti perjalanan Cho Ahang Kim yang menuju ke Luliang San lah melakukan perjalanan cepat dan hanya berhenti untuk makan dan tidur saja Oleh karena maklum dan sukarnya perjalanan mendaki puncak Jeng Gintia di Luliang San, maka setelah tiba di kaki gunung Luliang San pada senja hari, ia menunda perjalanan dan bermalam di sebuah dusun Baru pada keesokan harinya, pagi-pagi benar ia mendaki bukit dan langsung menuju ke puncak di mana Wan Beng Cu tinggal Perjalanan amat sukar dan melelahkan Baiknya Hong Kin adalah seorang gagah yang telah memiliki kepandaian tinggi sehingga baginya tidak terlalu sukar untuk mencapai puncak Setelah ia tiba di dekat puncak Jeng Gintia, tiba-tiba ia mendengar seruan-seruan seperti orang bersilat dan alangkah kagetnya ketika ia merasa sambaran-sambaran angin pukulan yang didasyat Puncak itu masih terpisah jauh, akan tetapi dari tempat ia berdiri biarpun ia tidak melihat orang-orang yang bertempur Namun ia telah merasai sambaran angin pukulan Benar-benar hebat sekali tenaga orang-orang yang sedang bertempur itulah mempercepat jalannya naik ke puncak Setelah tiba di Jeng Gintia, terlihatlah olehnya dua orang kakek sedang bertempur dengan gerakan lambat-lambat sekali Akan tetapi angin pukulan menyambar-nyambar dari dua orang kakek ini Hang Kin cepat mengerahkan tenaga luakangnya ketika angin pukulan menyambar hebat sekali Namun tetap saja ia terhuyung ke belakang sampai tiga tindak terdorong oleh angin pukulan itu Padahal dua orang kakek yang bertempur itu jauhnya ada sepuluh tombak dari tempat ia berdiri Hebat! Katanya dalam hati dan cepat-cepat Hang Kin menyelinap dan berlindung di batu karang besar sekali Yang takkan meroboh oleh serbuan angin taufan sekalipun Dari tempat berlindung yang kokoh kuat itu ia mengintai Dilihatnya Wan Sin Hang dengan sikap tenang, bibir tersenyum akan tetapi macu bersinar-sinar Penuh ketegangan dan penuh perhatian memandang ke arah dua orang kakek yang sedang bertempur Duduk bersilah di atas batu rendah Di sebelah kanannya duduk pula tiga orang tosu tua yang sikapnya tenang akan tetapi jelas kelihatan betapa kagum dan juga tegang menonton pertempuran itu Di sebelah kiri dari sinhang tampak pula tiga orang huasyo yang berdiri dengan lengan tangan bersilang di depan dada dan kaki lebar Juga penuh perhatian menonton pertempuran Tiga orang tosu dan tiga orang huasyo ini dapat tahan berada di dekat tempat pertempuran tanpa bergeming Ini saja sudah menandakan bahwa ilmu kepandayan mereka amat tinggi Jauh lebih tinggi daripada tingkat ilmu kepandayan Cho'a Hong Kin yang bersembunyi dan mengintai di balik batu karang Kemudian Hong Kin mengalihkan pandangannya kepada dua orang yang asik bertempur Mereka ini adalah seorang tosu yang sudah tua sekali dan seorang huasyo yang bertubuh tinggi besar dan berpakaian kasar serta beralis tebal dan hitam Melihat tosu yang tinggi kurus dan berjenggot panjang sekali ini, kenalah Hong Kin Tsu itu adalah bukek siansu ketua butong pai Dan gemuk sekali dengan jenggot pendek itu tidak salah lagi tentulah pangsoan tojin ketua dari tengsan pai Tsu ketiga yang kurus bongkok memegang tongkat butut Ia tidak kenal juga tiga orang huasyo yang berdiri itu ia tidak kenal Kini pertempuran berjalan lebih cepat daripada tadi Tadi mereka bertempur lambat-lambat, tidak mengandalkan kecepatan untuk mencari kemenangan Melainkan mengandalkan sepenuhnya kepada tenaga luakang mereka Ternyata mereka seimbang dalam kekuatan luakang Hawa pukulan masing-masing tidak dapat mempengaruhi lawan, apalagi merobohkan Juga tiap kali tangan mereka beradu keduanya tergetar karena tenaga raksasa yang seimbang besarnya bertemu Setelah pertempuran dilanjutkan dengan cepat, keduanya berputaran dan saking cepatnya mereka bergerak Sampai bayangan mereka menjadi satu dan sukar membedakan mana tosu mana huasyo Cho Ahong Kin memandang kagum menghadapi pertempuran yang jarang dapat disaksikan orang Pertempuran antara cabang-cabang atas, antara tokoh-tokoh besar persilatan Buk Kek Sian Su adalah ketua Butong Pai, sebuah partai persilatan besar yang sudah amat tersohor Maka tidak mengherankan apabila ilmu silatnya tinggal sekali Akan tetapi huasyo yang menjadi lawannya juga lihai bukan main Tentu saja ia tidak tahu bahwa empat orang huasyo itu adalah tokoh-tokoh dari selatan yang menjagoi dunia Kang Ong di daerah selatan Sementara itu, ketika pertempuran terjadi makin hebat dan dipuncak ketegangannya Wan Sin Hang bangkit berdiri dan berseru Jiwilo Chiampu harap membatasi diri dan jangan membahayakan lawan mendengar seruan ini Buk Kek Sian Su melompat mundur dan kakek ini menjadi merah Kepandaian Le Tong Hose yang benar-benar hebat Pinto merasa taktu katanya sambil menjura Mana bisa? Ketua Bu Tong Pai terlalu merendah Kita masih seimbang, belum ada yang lebih tinggi atau rendah Pin Cheng sudah lama mendengar tentang Bu Tong Kiam Sud yang sukar dicari tandingannya Kalau Toyo sudah membuka mata Pin Cheng dengan sinar pedang Barulah Pin Cheng akan merasa puas dan biar Pin Cheng bawa sebagai oleh-oleh ke selatan Hahaha Bu Kek Sian Su menjadi pucat karena menahan marah Hoseo Selatan ini benar-benar sombong sekali, pikirnya Tanpa menjawab sesuatu, melihat Le Tong Hose yang telah mengeluarkan senjatanya Yaitu sebatang Toyo Pendek yang kelihatan berat Bu Kek Sian selalu menggerakkan tangan kirinya dan serat tanda seru sebatang pedang tipis telah berada di tangannya Gerakannya cepat sekali dan Kero mencabut pedang ini saja sudah menunjukkan betapa tinggi Kiam Sud dari Ketua Bu Tong Pai ini Sin Hang mengerutkan alisnya, akan tetapi ia tidak sempat mencegah karena Le Tong Hose yang sambil tertawa-tawa telah memutar Toyanya melakukan serangan-serangan hebat Ilmu Toya dari Hoseo ini benar-benar tangguh sekali dan beberapa jurus kemudian Sin Hang sudah mengenal ilmu Toya ini sebagai ilmu Toya Siao Lim Pai yang sudah banyak berubah Bu Kek Sian Su juga maklum akan kelihayan Toya lawan, maka ia pun tidak mau kalah, memutar pedangnya yang berubah menjadi segulungan sinar putih yang kuat Di lain saat dua orang kakek ini sudah lenyap dari pandangan mata, bayangan mereka terbungkus oleh sinar pedang yang putih seperti perak dan sinar Toya yang agak kehitaman Apalagi bagi pandangan mata Hong Kin, ia seakan-akan melihat dua ekor naga, putih dan hitam, tengah bermain-main di tempat itu, melayang-layang dan menyambar-nyambar Bukan main, kembali ia memuji Sin Hang yang melihat betapa dua orang kakek yang bertempur itu mulai panas sehingga sinar senjata mereka merupakan kuku maut Lalu menarik napas panjang, maju beberapa langkah, kemudian ia mengebut-ngebutkan kedua ujung lengan bajunya seakan-akan membuang kotoran dan debu yang menempel pada ujung lengan bajunya itu Padahal sebetulnya pemuda sakti ini tengah mengerahkan tenaga sin tangnya sehingga beberapa gelintir tanah kering yang menempel di kedua ujung lengan baju itu melayang dengan luncuran cepat ke arah dua kakek yang sedang bertempur A.Y.A.A.A.A. Tanda seruletong hos yang melompat ke belakang dan wajahnya berubah pucat Ketika ia sedang bertempur tadi, ia melihat benda hitam kecil seperti capung menyambar mengenai tongkatnya dan ia merasa telapak tangannya tergetar dan terus hawa panas menjalar ke lengannya membuat lengan itu seperti lumpuh Juga bu Kek Sian Su melompat mundur, menjurah ke arah Sin Hang sambil berkata, baiknya Beng Cu datang melerai Kalau tidak mungkin Pinto akan tewas di bawah Toya Letong Ho Siang, mendengar ini, barulah Letong Ho Siang tahu bahwa tadi adalah perbuatan Beng Cu muda itu Diam-diam ia kaget sekali Masih begini muda sudah lihai bukan main Pikirnya kagum dan gentar Letong Ho Siang, maafkan kalau aku campur tangan Biarpun terpisah oleh sungai yang C dan bernaung di bawah kerajaan yang berbeda Namun pada hakikatnya, kita kedua fihat masih terhitung orang-orang segolongan, yakni orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan, keadilan dan bertindak di atas jalan kebenaran dan kebijaksanaan Oleh karena itu, biarpun pada saat ini di antara kita terdapat perbedaan faham dan pendapat, namun tidak semestinya kalau perbedaan faham ini dikotori dan dibikin hebat oleh pertempuran yang hanya akan memperdalam salah mengerti, mungkin akan menimbulkan permusuhan Oleh karena itu, aku harap kau dan kawan-kawanmu suka mempertimbangkan hal ini baik-baik Letong Ho Siang mengempit toyanya dan berkata kepada tiga orang Ho Siang yang berdiri bagaikan patung Wan Beng Cu telah memperlihatkan kelihayanya dan terus terang saja, Pin Cheng merasa kagum dan tunduk sekali Lepas dari darah bangsawannya, memang dilihat dari kelihayanya ia patut menjagoi Hayo kita pergi, tiga orang itu lalu menjurah ke arah Wan Sin Hang dan para Tosu Setelah Sin Hang dan empat orang Tosu membalas penghormatan mereka, Letong Ho Siang dan tiga orang kawannya lalu berlari turun gunung dengan langkah lebar sekali Ketika lewat di dekat batu karang di belakang mana Hang Kin bersembunyi, Letong Ho Siang berkata sambil tertawa Toyaku sudah tidak ada gunanya dan dipukulnya batu karang itu Terdengar suara keras dan permukaan batu karang itu remuk sambil mengeluarkan bunga api Seluruh batu karang itu tergetar hebat Dapat dibayangkan betapa kagetnya Hang Kin yang mengira batu karang itu akan roboh menimpannya, cepat melompat keluar Empat orang Hwesyo itu tertawa-tawa sambil melanjutkan lari mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!